Intro Yo welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Sebelum mulai, Mimin mengucapkan selamat lebaran ya Mohon maaf lahir dan batin jika Mimin punya salah pada nakama sekalian Oke lanjut masuk ke pembahasannya Bagian awal chapter 1081 menunjukkan dampak kerusakan serangan galaksi Impact dari jarak yang lebih jauh Ternyata serangan GAP tidak menghancurkan sebagian besar pulau Hanya bagian tengah pulau saja yang hancur GAP sendiri terlihat tidak puas dengan hasil pukulannya Bahkan dia berkata bahwa sejak kapan dirinya jadi selemah ini Nah hal itu menunjukkan jika pada masa mudanya serangan GAP jauh lebih kuat Bahkan ketika bertarung dengan Don Chinchow GAP mengatakan sudah melatih pukulannya untuk menghancurkan delapan gunung Ya hal itu wajar sih karena usia GAP sudah terbilang tua Tentu sudah ada penurunan kekuatan dibandingkan masa keemasannya dulu Namun walaupun begitu serangan GAP cukup untuk membuat banyak bajak laut tumbang dalam sekali serangan saja Selanjutnya Kobe dan Hibari muncul Mereka menuju ke arah GAP Nah sampai disini rencana pasukan SWAT berjalan dengan baik Hibari yang seorang sniper bisa menemukan keberadaan Kobe Dan dengan cepat mengamankannya Lalu Prince Kira juga sukses untuk memberikan landasan pendaratan yang empuk untuk kapal GAP Yaitu berupa landasan tanah liat Selanjutnya jika kita perhatikan ada sebuah konfirmasi yang muncul dari Kobe Yaitu mengenai Tashigi bukanlah anggota SWAT Jika Tashigi bukan anggota SWAT Maka berarti kemungkinan besar smoker juga bukan bagian dari SWAT Nah lanjut saat merasa rencana mereka akan berjalan dengan baik Tiba-tiba hal buruk terjadi Yaitu Hibari dirubah menjadi S Dan tentu saja hanya satu orang yang bisa melakukan itu Dia adalah Kuzan alias Aokiji Kuzan pun menegaskan bahwa saat ini dia sedang bertugas untuk menjaga Kobe Jadi hal itu berarti semua pihak yang coba untuk membebaskan Kobe akan menjadi lawannya Ya tentu saja termasuk Sang Guru Magidigab Nah selanjutnya kita mendapatkan adegan flashback penting Tentang awal mula bergabungnya Kuzan ke dalam kelompok bajak laut Kurohiki Awalnya banyak yang berpendapat jika Kuzan lah yang mencari Kurohiki Tapi ternyata sebaliknya Kurohiki yang mencari Kuzan Walaupun awalnya sempat bersih tegang hingga raksasa Sanjuan Wolf jadi es Namun obrolan mereka jadi nyambung karena sama-sama membenci Akainu Kuzan dan bajak laut Kurohiki terlihat akrab dalam sebuah pesta Dan Bimin sendiri malah melihat jika hubungan Kurohiki dengan para kru-nya Bisa dikatakan seperti hubungan Luffy dan kru-nya Ya mereka terlihat akrab dan tidak terlalu berbeda kedudukan Tidak seperti dalam bajak laut Kaido maupun bajak laut Big Mom Lalu disini bajak laut Kurohiki dan Kuzan membicarakan sosok misterius yang punya luka bakar Sosok itu dikabarkan punya road poneglyph terakhir Nah sepertinya sosok dengan luka bakar yang dimaksud oleh Kurohiki ini Sama dengan sosok dengan luka bakar yang dimaksud oleh Kit Dan dugaan Bimin masih menjurus pada sosok Jaguar di Saul Ada dua hal di chapter ini yang menjadi petunjuknya Pertama tentang penjelasan Lavite bahwa orang dengan bekas luka itu bisa membuat pusaran air raksasa Nah kata raksasa disini mungkin menjadi petunjuk bahwa yang membuat pusaran air raksasa itu juga seorang raksasa Lalu kedua adalah perkataan dari Siryu yang menduga bahwa orang yang punya bekas luka bakar itu berasal dari pemerintah dunia Dan bukankah Saul adalah mantan prajurit marin juga Jadi rasanya hal itu bisa menjadi sebuah petunjuk Bahwa orang dengan luka bakar itu memang adalah Jaguar di Saul Namun disini Aokichi tampak aneh dengan bercanda bahwa orang dengan luka bakar itu adalah dirinya Mimin menduga jika Aokichi sebenarnya tahu bahwa orang dengan luka bakar itu adalah Saul Tapi dia tidak mau mengatakannya kepada bajak laut Kurohiki agar tidak membahayakan diri Saul Selanjutnya ada momen menegangkan saat Lavite berbisik kepada Kurohiki untuk mengambil kekuatan Kuzan saja Kuzan langsung tak terima dan siap bertarung Namun ada hal menarik setelah itu Yaitu ketika Kurohiki menjelaskan tentang tujuan para bajak laut Ya intinya bajak laut bukan hanya orang yang berlayar bersama saja Tetapi orang-orang yang berkumpul dengan tujuan yang sama Nah jika bicara tujuan maka tentu ada satu tujuan besar yang menjadi mimpi para bajak laut Yaitu mendapatkan One Piece Karena jika One Piece didapatkan maka banyak impian dari para bajak laut yang terwujud Terutama tentang hal kebebasan Dan disini Mimin melihat bahwa itu adalah tujuan Kuzan saat ini Yaitu menemukan One Piece Jika diperhatikan pada percakapan ini Kuzan masih sangat menyesali kejadian buruk yang menimpa Ohara Karena hanya demi poneklif teman-temannya jadi berurusan dengan pemerintah dunia Lalu Kuzan juga masih sangat mengingat momen ketika dia menyelamatkan Robin Nah berdasarkan hal itu Mimin rasa Kuzan ingin menemukan One Piece untuk mengetahui peristiwa besar di abad kekosongan Yang coba diungkap oleh teman-temannya di Ohara Ya bisa dikatakan Kuzan juga masih membawa tekat Ohara yang ingin membongkar kebohongan Gurusei dan pemerintah dunia mengenai abad kekosongan Dan dia memilih bajak laut Kuroiki sebagai rekan untuk mencapai tujuannya itu Karena kita tahu ya Kuroiki juga sangat menginginkan One Piece Selanjutnya kita beralih pada pertaraan guru dan murid yaitu Gap vs Kuzan Secara basic Kuzan mengandalkan kemampuan Logianya dan Gap menggunakan kemampuan Hausoku Haki Disini Gap menunjukkan bahwa Haki yang kuat bisa menangkal kemampuan Devil Fruits Walaupun tubuhnya dibekukan oleh Kuzan, Gap bisa melepaskan diri dengan mudah Lalu dengan tenaga yang besar Gap melemparkan Kuzan ke dalam tanah Tentu ketika kepalanya dicengkram oleh Gap yang memakai Haki Kuzan tak bisa menggunakan kemampuan Logianya Lalu disini Gap dan Kuzan sama-sama memegang sebuah prinsip Yang menyatakan bahwa hiduplah di masa sekarang Ya intinya apapun yang terjadi di masa lalu tidak boleh menggoyahkan kebenaran yang saat ini sedang dipegang Dan orang yang nilai kebenarannya goyah karena masa lalu Maka dia adalah orang lemah yang pantas untuk dikalahkan Oke lanjut kita masuk ke scene terakhir yang menunjukkan kekalahan bajak laut Lao Iya setelah bajak laut Kit kalah dengan mudah di tangan Sans Tentu kita semakin yakin bahwa Lao akan kalah di tangan Kurohiki Tapi ada hal mengejutkan yang dilakukan oleh Beppo Dia ternyata punya sebuah pil ajaib dari Chopper Yang membuatnya bisa berubah menjadi sulong tanpa melihat bulan Purnama Dan Beppo menggunakan kekuatan itu untuk membawa Lao pergi sejauh mungkin dari Kurohiki Tampaknya perubahan sulong Beppo ini akan menibulkan efek samping yang lebih parah Daripada perubahan sulong biasa Karena ia bisa dibilang sebagai perubahan yang sangat dipaksakan Lalu para kru Lao yang lain terlihat tenggelam di lautan Dan kapal selam mereka pun rusak parah Tapi disini tampaknya mereka masih akan selamat Karena jangan lupa ya kru Lao ini adalah para perenang yang handal Sementara itu Kurohiki dan kru intinya adalah orang-orang yang tidak bisa berenang Jadi tentu sangat tepat sekali jika Bajak Laut Hati kabur melalui jalur laut Agar bisa selamat Oke itu aja pembahasan untuk segmen Real Review Chapter 1081 ini Yosa Mimin Atwa Hayato Terima kasih Oke cukup sekian video kali ini Semoga nakaman sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato Jangan lupa like dan subscribe channel ini